Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Alwi Susilo dan selamat datang juga untuk seluruh people yang budiman dan hari ini kita akan balik lagi untuk main game Minecraft di seri survival emo craft wow, 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 wow mau saya cepet banget sensitivitinya bukan cepet banget tapi tinggi banget sensitivitinya oke, jadi hari ini kita akan mulai langsung untuk ya, kita mulai untuk membangun base kita dari kemarin banyak banget yang komentar wah, kok elder, kok baru episode kelima ya oke, gue mohon maaf banget karena emang belakangan ini gue belum bisa update video dan mungkin mulai hari ini gue udah mulai kenceng lagi untuk update videonya entahlah, kita akan coba aja untuk perlahan-perlahan perlahan-perlahan, perlahan-perlahan supaya gue bisa balik lagi seperti semula mungkin satu hari satu video atau dua hari satu video bakal gue jadiin kebiasaan gitu ya oke, hari ini kita akan mulai desain tempat ini gue udah punya ide-nya bawahnya gue ganti rumput, ternyata hasilnya kurang bagus jadinya bakal gue tiban aja nanti rumputnya karena gue males untuk, apa namanya, gue males untuk ngebongkarnya jadi bakal gue tiban dan disini tadinya gue berusaha untuk tanam spruce cuman dia gak mau tumbuh, entah kenapa sombong banget ini ya oke, dan disini kita jadi kayak kandang manusia babi liat nih disini satu, dua, tiga, ah gila banyak banget pokoknya karena emang ini si portalnya lumayan besar jadinya itu cukup berpengaruh well, gue bakal ambil something pedang, pedang kayaknya disana tapi gue butuh food juga disini gue udah ngumpulin beberapa item nah ini obsidian-nya sebenernya udah gak dipake lagi karena disini udah jadi portalnya tadinya gue minta sama Akri untuk ngambilin obsidian aja dan ternyata dia langsung bikin padahal pengen gue record cuman yaudahlah, gak usah, gak apa-apa cuman portal doang well, gue akan cari pedang oh, pedang udah ada deh yang disini dan, oke satu, dua, tiga gue bakal isi mending dulu dan gue butuh bow ini mungkin lumayan bagus sekarang tinggal arrow tiga, gak apa-apa ya, ini satu stack karena disini gue pake yang mending bukan yang infinity gue belum nemu untuk enchant infinity jadi, yaudahlah, gak apa-apa ini agak ribet juga sih untuk portalnya gue perbesar sedikit gak sedikit sih ini kayaknya banyak banget perbesaran ya, jadi gue berusaha untuk memperbesar si portalnya dan keliatannya makin cantik aja gitu kan dan, ya, gue juga udah balik lagi untuk pake tekstur pack-nya syaks ya untuk si sound-nya aja tapi untuk si mob mob apa tuh kemarin oh, custom mob itu belum gue pake lagi dan, oke dimana guest-nya gue harus serang si guest-nya hello, guest where are you? apa ini namanya? netherrack ya, netherrack gue butuh netherrack yang banyak untuk gue ubah nanti menjadi netherbrick ya, itu gue butuh banget karena kayaknya warnanya lumayan bagus untuk dijadikan tambahan hiasan ya, kalau kalian udah denger gak tau sih ini sound-nya ke record atau enggak oh, loud oke, gue harus tutup ini gak bisa di diemin ini harus tutup dulu baru bisa pergi jadi, ya kita harus selesaikan dulu baru kita bakal pergi dan, ya, you know sumber lava-nya di sebelah mana sih? disitu ya sumber lava-nya kita langsung tutup aja sumber lava-nya nah, gitu selesai gue mager banget kalau udah enderman malah pedang gue gak sakit kan iya, mati dah gue disconnect ya, itu cara yang paling apa ya yang paling aman ya disconnect karena kalau lu udah disconnect si enderman-nya gak trigger lagi oke, itu tips and trick buat kalian oke, gue langsung balik lagi aja ke sana wuuu kita lihat disana kayaknya ya, ini rame banget sih server cuma semoga gak ada yang lagi di end supaya gue bisa tetep maksimal gitu kan untuk dapetin si XP-nya dan pickaxe-nya gue taruh sini karena kayaknya pickaxe menjadi item yang belakangan ini banyak banget gue pake dan kedepannya juga bakal kita pake pickaxe itu banyak banget karena emang kita kan di underground dan ya, you know lah underground itu PR-nya kita harus ngancurin book eh, ngancurin book jadi itu ngancurin kotak-kotaknya itu kotak-kotak block ya, kita harus ngancurin blocknya well, disini gue akan cari dulu XP-nya sebanyak-banyaknya dan oke, disini akan gue skip dulu yes, I'm back dan disini udah penuh pickaxe-nya gue gak mau cari XP terlalu banyak tapi kayaknya tanggung sih 30 30 XP, come on oke, 30 XP udah lumayan disini gue cuma mau menuhin si pickaxe-nya aja jadi gue gak gak terlalu butuh XP banget karena aduh aduh oke, terbang lagi nah, gini gue gak terlalu butuh XP banget dan ya, selama pickaxe udah penuh dan itu udah cukup buat gue oh, kita lihat bisa gak ya set gak bisa gue pikir bisa langsung masuk ke sini gitu kan bam well, kita balik lagi dan tadi gue dapet netherrack ya cuma dikit sih oke, ini butuh delay jadi emang kalau misalnya gue baru keluar masuk portal butuh delay beberapa waktu sampai portal bukan sampai portal ya, sampai gue bisa apa ya sampai bisa connect lagi secara normal oke, disini juga punya banyak dan kenapa disini ada buku fortune 2 jadi, ya chest gue masih terlalu berantakan banget makanya di bawah sini bakal kita jadiin sebuah ini ya apa itu iya sip no disini kita akan bikin storage room jadi kenapa gue pilih paling bawah karena kalau misalnya paling bawah jadi gampang jadi dari semua arah bisa langsung diarahin aja ke sebelah sini untuk si item sortir dan ya pengarah-pengarahan item gitu tapi gue gak bakal semuanya pakai item sortir sih mungkin ada beberapa yang pakai sistem manual ya, deliver manual gitu gak langsung item sortir well ini dia disini atasnya belum gue hancurin dan harusnya memang dihancurkan dulu supaya lebih terlihat tinggi dan gue gak tau sih sebelah sini bakal kayak balkoni gitu jadi gue gimana ya balkoni jadi nanti di lantai ini baru kita mulai untuk perluasan di paling bawah itu cuman kayak ya you know cuman storage-nya doang cuman kalau mulai kayak ruangan-ruangan bakal ada di lantai sebelah sini dan ya, disini banyak sekali cave dan gue gak tau sih ada dungeon oh, ada dungeon kemarin gue nemu zombie spawner mungkin nanti bakal gue coba perdayakan gue gunakan jadi mulai di lantai 2 baru kita bikin base-nya di lantai bawah itu storage-nya dulu dan gue pikir storage adalah tempat yang cukup penting untuk didahulukan supaya semuanya rapi apalagi kita ada di bawah tanah dan kita butuh storage yang cukup besar ya, gue pikir ya oke why not kita mulai untuk buat storage dulu oke trapped terjebak ya ampun buang-buang aja sih loncat wihih ya gak lucu oke, kita hancurkan dulu semua well, oke disini udah hancur semua dan terlihat menjadi sedikit lebih luas ya, gue sebenernya masih bertanya ini harus diluaskan lagi atau enggak tapi keliatannya sih gak gak tahu ya gue merasa kayaknya harus diluaskan sedikit lagi cuman ya kita akan coba untuk luaskan di sebelah sananya dulu gue mungkin akan coba untuk luaskan di sebelah sana kita coba ya well, gue disini lagi hancur-hancurin dan asiknya kalau misalnya kita bikin project di bawah tanah itu secara kesengaja kita bisa nemu earth dan disini gue nemu earth diamond tapi sebelumnya gue bakal oh, ini ternyata pada tumbuh ya kebetulan gue memang butuh kayunya gue akan taruh ini dulu stone sebanyak-banyaknya ya, oke kita bakal ambil ininya si diamond oh, oke disini karena shield touch jadi ya belakangan aja untuk kita hancurin ya tapi kayaknya kalau misalnya dari 6 ya seenggaknya kita bakal dapet 15 diamond nah itu angka yang buat gue sih lumayan sangat sangat lumayan sih untuk diamond walaupun kita belakangan ini lagi gak butuh diamond tapi wow kenapa gak disimpen aja gitu kan karena mungkin next time karena gue sering mati gitu kan gue harus bikin baju lagi gue bikin armor dan ya semoga sih enggak karena gue mager banget sumpah well, oke kita lanjut dulu untuk ini dia oke di sebelah sini gue udah hancurkan setengah ya di sayap ini kiri lah sayap kiri ya kalau liat dari sini sayap kiri udah gue hancurkan dan gue buat ini sedikit lebih luas dan megah lagi lalu pair selanjutnya gue harus bersihin yang sebelah sana juga tentunya dan ini mungkin akan gue tutup dulu karena memang gak guna juga ya gak guna itu akan ditutup aja dan gak perlu ditumbel kayak diisi karena disitu udah gue kasih torch jadinya gak bakal ada zombie-zombie yang spawn jadi kita udah tenang oke disini banyak yang bolong-bolong ini kayak koreng gitu koreng dong gila oke jadi disini semua ditutup tutup dan kondisinya bias bawah tanah kita ini agak gelap sih ya jatuhnya agak gelap banget nah ini udah cocok kayaknya harusnya dan kita naik secukupnya gitu ya secukupnya nah bener sekali kolom lava ini kita harus tutup dan buat kalian yang bingung kalau misalnya kolom lava gimana mau gitu ya apa mau nutupinnya yang bagus gimana yang paling bagus sih pake gravity block kayak ini pasir gravel gitu kan intinya blok-blok yang bisa jatuh ini paling aman gitu kan dan gitu nah gini langsung taruh aja jadi kalau misalnya dia ada nah gitu kan langsung keisi ke bawahnya kalau misalnya dia dalam karena gravity block itu kan otomatis jatuh ini dalam banget apa oh dalam banget emangnya gila dalam juga ini nah gini gravity block taruh yang banyak secukupnya gitu kan kalian tinggal taruh aja daripada kalian taruhnya kayak misalnya kalian naruhnya block biasa gitu ya kayak building block kayak stone atau yang lain-lainnya dia cuma bakal ngetutup yang atasnya yang bawahnya gak bakal ilang lava itu tetap bakal ada di bawahnya jadi kalau emang mau kayak bener-bener ilang ya paling gampang pake gravity block dan ini demi demi apapun dalam banget oke kita kekurangan gravel tapi disini gravel kayak tinggal cari aja dan lo bakal nemu di gue santai aja oke 7 gravel cukup harusnya nice semuanya di gue tutup dan sebagai pencahayaan gue akan taruh terus disini karena gue gak mau ada zombie yang spawn di deket sini oh jatuh oke pencahayaan udah gue taruh dan disini tinggal kita hancurkan oke hancurkan juga yang sebelah sini sampai tingginya sesuai itu torch dari mana oh kafe aja deh cave ya ini ada cave jadi emang di daerah sini banyak cave dan cave-nya kayaknya daerah sini emang udah gue jelajahin rata-rata hmm untuk sementara gue tutup dulu sebelah sini jadi gue abaikan aja dulu untuk cave-nya jadi sebenernya nanti bakal jadi tambahan juga tapi gue gak bakal ngikutin bentuk dari cave gue bakal bikin bentuk gue sendiri jadi mungkin kalo misalnya cave-nya mengganggu ya bakal gue tutup gitu kan ini bakal gue tutup dulu dan oke another skip gue akan skip lagi sampai yang sebelah sini selesai oke semuanya udah selesai sebenernya gak semuanya sih hampir udah selesai gue bongkar semuanya tapi ternyata gue harus balik dulu ke enderman farm karena pickaxe kita disini udah hancur belum hancur sih hampir hancur jadi mau gak mau gue harus isi dulu supaya tidak menyesel di kemudian hari asik udah kayak aman tau tidak menyesel di kemudian hari jadi gue akan coba untuk enchant dia dulu kok enchant sih isi si durability-nya dulu karena ini kan enchantment-nya demanding ya jadinya tinggal kill mob kita bakal dapet exp dan exp itu bakal ngebantu si pickaxe untuk nge-repair dirinya sendiri tadinya sih gue mau coba untuk pake diamond aja dulu karena gue mau gerbilak balik tapi ternyata tadi di anvil dia butuh 34 xp dan minimal 32 xp untuk 1 diamond 1 diamond untuk ininya sih untuk apa untuk enchant-nya repair-nya jadi yaudahlah karena xp gue juga cuma 31 jadi gue harus balik lagi kesini oke kita isi dulu oke udah penuh dan waktunya kembali kita pulang langsung gue masih butuh netherrack sih sebenernya tapi ya oke kita bakal nyari netherrack dulu sambil gak sama oke disini banyak netherrack banyak sekali cuman kurang juga sih gue gak mungkin ngambil netherrack dari sini ya disini ada netherrack banyak sekali cumannya bakal kurang jadi kayaknya mendingan kita cari manual aja oke semuanya udah hancur dan sebelah sini juga udah udah rata dan gue rasa ini sedikit lebih lega walaupun sebelah sini gak terlalu lega tapi it's okay lah sebelah sini mungkin bakal kita bikin sebuah desain khusus supaya lebih keren gitu oke dan ini adalah storage sementara jadi bener-bener sementara banget gue bakal nunggu si daunnya hancur dan kita akan mulai tempat penaruan chest jadi chestnya bakal tempatnya ada di atas block and the side supaya keliatannya lebih kokoh dan tahan lama asiknya udah kayak iklan apa tuh ya kokoh dan tahan lama belajar ingan belajar ingan doang gila oke gue bakal isi dulu disini semuanya dan sebelah sana juga tentunya enderman halo oke gue disconnect dan ketika kita login lagi endermannya udah gak marah malahan hilang kemana itu enderman hilang dong geblek oke bedo amat lah yang penting kita isi dulu semuanya oke jadi disini gue bikin mereka selang-seling dan diantara selingannya ini ini kan oak di selingannya itu gue pake spruce jadi warnanya jadi antara terang dan juga gelap ini kombinasi yang paling sering gue pake dulu juga sering gue pake ketika main di skyblock dan lain-lain jadi ini kayaknya kombinasi paling basic gitu ya yang paling sederhana banget dan paling enak diliat buat gue pribadi sebenernya bisa bisa gunain juga yang lain-lain kayak batu dan lain-lain cumannya kayaknya kurang keren kalo misalnya alasnya batu kayak serius nih itu kan bakal kotor banget gitu kan kalo misalnya batu kan keliatannya kayak kotor atau gimana gitu kan jadi disini gue lebih pilih pake kayu dan untuk atasnya kenapa gue pake batu karena itu kan nanti bakal nopang chest dan kayaknya butuh sebuah block yang keliatannya kokoh dan kuat dan and aside kayaknya ini cukup bagus karena dia teksturnya juga rapih well gue akan lanjutin dulu pasang ini sampe selesai oke semuanya ini semua udah jadi dan sekarang kita tinggal kasih sentuhan final gak juga sih oke gue bakal review dulu nih disini gue udah taro chest jadi disini gue udah taro chest tadinya gue pengennya chestnya lebih rapet gitu ya cuman karena gue males cari trip wire hook dan kayaknya kalo dikasih jarak kayak gini juga lebih enak makanya gue kasih jarak aja dan itu juga jadi bikin gue gak terlalu ribet untuk cari trip wire hook dan gue tadi udah siapin hopper tapi hoppernya masih kurang banyak banget gapapalah kita ambil dulu disini ada 1 stack plus 9 hopper dan disini juga kita kedatangan tamu gak diundang akrimochi dimana dia itu nah itu dia jadi disini gue bakal taro hoppernya itu kayak gini selang-seling kayak gini nah ah gak belum oke kayak gini dan nanti dia bakal ada naik ke atas sebenernya dia bakal oke gue naik pake glowstone dulu ya dia bakal naik ke atas kayak gini naik ke atas ke atas dan oh kurang 1 naik ke atas dan dia bakal masuk ke ruangan belakang nanti ruangan belakang itu bakal gue bikin ruangan si item sortirnya tapi untuk sekarang gue belum bikin itunya dulu apa ruangan item sortirnya belum gue bikin jadi gue sementara si hoppernya baru segini aja baru sebelah sini aja jadi kenapa gue bikin kayak gini jadi supaya yang penuh itu yang bawah aja terus yang atas jadi kalo misalnya yang apa gimana sih maksudnya jadi kalo misalnya yang bawah kosong yang atas bakal turun ke bawah terus kalo misalnya gue cuman bikin yang kayak rata gini kan kan biasanya kalo di ifk fishing tuh dia bikinnya rata dari atas terus atasnya lagi kayak gitu kan tapi ini kan ke bawah tapi dia agak depan gitu itu kurang apa ya kurang-kurang bagus menurut gue karena ketika yang bawahnya kosong yang atas gak bakal turun gitu oke jadi disini gue tinggal taro aja semuanya dan hoppernya juga ini masih kurang banget karena iron golem farm kita yang di atas cuman satu jadinya biasa aja gitu kan gak ada hasil yang terlalu bagus jadi gue bakal taro dulu semuanya disini semuanya bakal ditaro sampe penuh oke disini udah hampir abis dan sisanya tinggal dikit yang disebelah sana sih udah keisi semua cuman yang sebelah sini belum keisi semua jadi mungkin bakal gue selesaiin di next episode atau di belakang layar karena ironnya juga gak bisa gitu aja gue dapetin kan gak segampang mining stone atau yang lainnya jadi gue harus nunggu yang pertama afk ataupun mining lagi dan kalo gak salah ke arah sana ke arah sana tuh kemana ya eh ke arah sana ke arah sana gak jauh kalo misalnya kita gali kita bakal sampe air jadi cara kita kalo mau ke dunia atas gue bakal bikin jalanan menuju air jadi nanti bakal ada tempat elitra untuk kita bisa ke air well sebenernya belum selesai kita masih harus kerjain lagi tadi gue udah minta tolong ke Akri untuk nyariin cobblestone wall bukan nyariin cobblestone wall tuh dibikinin coba Kri bagi Kri nah ini dia gue ambil dulu banyak banget lo pegang juga lah agar gue kalo ngerjain sendiri oke jadi disini kita punya kobblestone wall yang cukup banyak gue ambil dulu disini tadi udah siapin glowstone ya glowstone udah ada di gue sih gue bakal coba disini nah ini adalah desain tembok yang gue bikin jadi dibikin agak selang-seling karena gue gak tau harus bagusnya gimana jadi kita bikin selang-seling aja lah supaya beda dari biasanya disini nah oke kita naik bikin tangga dan gue disini untuk pencahayaan temboknya gitu ya satu dua nah di tengahnya dikasih glowstone dua gitu ya oh kocak sih ya asli kocak parah nah ini pikirnya kayak gitu sih gue gak tau nih kocak parah atau enggak oke dan akhirnya gue menemukan komposisi yang tepat tapi yang ini salah nih oke dan disini tadi ada eksperimen dulu sementara gitu ya dan ini udah bisa ditutup lagi jadi komposisi oke kurang satu kayu oak oak apa ini oak plank oak planknya kurang satu mungkin di akri tadi ya jadi gue udah nemuin komposisi yang tepat dan lebih cakep gitu ya daripada yang sebelumnya jadi kita bikinnya kayak gini dari paling bawah itu kita mulai dari glowstone paling atas juga glowstone terus pake cobblestone wall dan tengahnya baru pake daun nah ini kan cakep gitu kan oh gitu kan nah dan gue tau pasti dari tadi ada yang komen ada yang gatel pengen komen bang ada diamond bang ada diamond gue udah liat gue udah liat cuman manger ngambil lagi jadi yaudah kita ambil deh daripada kalian komen bang ada diamond itu bang ambil gitu kan oke kita ambil dan ya seperti gue bilang kemarin jadi enaknya kita bikin base di bawah tanah tuh gak usah mining lagi karena kita ngebuild itu sama aja dengan mining dan diamond kita juga lumayan banyak sejak tinggal di bawah tanah oke jadi disini tutup dulu semua dan gue akan skip sampai disini selesai oke semuanya udah selesai kita liat disini untuk chest udah rapi walaupun belum semuanya ketutup dan sistemnya gak bakal gue bikin dalam waktu dekat karena farmnya aja belum ada jadi nanti bakal diliat dulu farmnya bakal gue tentuin tempat-tempatnya di sebelah mana gitu kan biar semuanya saling berdekatan dan lebih mudah untuk mengarahkan manajemen apa manajemen item manajemen sortir ya intinya manajemen itemnya jadi lebih mudah kayak kalo misalnya kalian punya pc gitu jadi manajemen kebelnya itu lebih lebih rapi jadinya jadi gue bakal tentuin juga posisi farm bakal dipengaruhi sama posisi si chestnya ini si item sortirnya jadi nanti bakal lebih mudah untuk masuk ke dalam chestnya tapi gue juga gak bakal semuanya pake item sortir kayak misalnya kalo satu farm doang yang isi itemnya satu gue gak mungkin pake item sortir gue tinggal bikin aja pengairan atau apa yang bisa nganterin dia sampai ke dalam hopper yang menuju chestnya jadi gak semuanya gue bikin item sortir karena itu sama aja kayak buang-buang bahan dan untuk yang atas sebelah sini kita akan kerjakan di next episode ini adalah balkonnya mungkin nanti disini gue bakal coba untuk bikin kayak kaca gitu biar nanti bisa liat kesini lalu mulai dari sini nanti bakal dibikin lorong kesana dan lebih panjang lagi ini apa lagi yang udah selesai ya? kayaknya udah selesai semua ya dan disini ada ayam wah pigmennya belum dikasih nama anjir terus kalo misalnya kasih nama tadi ada pigmen yang lagi mengendarai ayam gitu dan ya karena portal gue udah 4 dan gede-gede ini juga berpengaruh banget jadi banyak banget sekarang pigmen yang hadir di base gue dan oke nice gue pikir bakal tapi kalo misalnya dia gitu kan bunyi wah nyerangnya rame-rame gitu kan oke dan semua udah selesai bikin kita juga udah oke dan gue merasa cukup oh ini atasnya ya belum ya gue lupa atasnya tapi gue juga masih bingung dengan atasnya mungkin kalian bisa komen di bawah ini atasnya pake block apa yang bagus gue sih lebih menyarankan atau lebih apa ya lebih punya pikiran pake slab cuman slab apa yang bagus kalian bisa komen di bawah atau kalo misalnya emang yang full block kayak building block yang cuma 1 block doang bukan half slab kalian bisa juga komen di bawah nanti komen yang terbaik dengan saran terbaik bakal gue realisasikan di episode selanjutnya so people kayaknya semua udah selesai jangan lupa untuk kalian klik like, comment, share, dan subscribe alwisusilo pamit undur diri disini juga ada akrimoci oke buat kalian yang masih nanyain pak jaya pak jaya masih mencari ilmu bersama mas lapina dia belajar redstone sama belajar build oke well people alwisusilo pamit undur diri jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe jangan lupa juga untuk follow instagram at alwisusilo dan juga at redrix itu ada 2 sebenernya yang satu adalah untuk personal kalo kalian yang pengen tau gue secara personal bisa langsung follow di instagram at redrix eh salah instagram at alwisusilo sedangkan kalo kalian yang mau liat gue di instagramnya kayak yang share tentang youtube dan lain-lain itu ada di at redrix kenapa gak di alwisusilo aja karena di instagram alwisusilo itu banyak temen gue dari SD sampe SMA gue takut nyepam aja dan mereka bakal terganggu makanya gue bikin satu instagram khusus untuk share apapun tentang youtube oke people sampai jumpa and as always eh salah ulang and people as always sampai jumpa dan dadah ini kenapa diserang kampretnya orang oh gak kena gila padahal gue jago main CS gue tapi gak kena asik gak gue gak jago cacat aww 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 Terima kasih.